Terima kasih Anda masih bersama kami di Ayus Bali. Pemirsa Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar mengerahkan 129 personilnya untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan wisatawan jelang libur natal dan tahun baru. Para personil ditempatkan di titik-titik keramaian dan lokasi rawan, mulai pelabuhan, bandara, hingga objek wisata. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Inyoman Siderkarye, memantau kesiapan para personilnya untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan wisatawan jelang libur natal dan tahun baru 2002. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan siaga star khusus dilaksanakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dengan menempatkan para personilnya di titik-titik keramaian seperti pelabuhan, bandara, hingga objek wisata. Kegiatan diawali dengan menggelar apel, gelar pasukan siaga star khusus natal dan tahun baru yang ditandai dengan pelepasan personil serta peralatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Aden Pasar, Basar, Nas. Jelang libur natal dan pergantian tahun mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan yang masuk ke Bali diperkirakan akan mengalami lonjakan karena bertepatan dengan libur sekolah. Saya harap kepada teman-teman yang melaksanakan tugas di tempat-tempat pelabuhan, bandara maupun yang lainnya agar berkoordinasi yang baik terhadap stakeholder-stakeholder yang ada di sana, di dalam pengamanan dan postur terpadu yang terbentuk di sana. Siaga star khusus natal dan tahun baru 2024 ini, Kantor Sarden Pasar mengerahkan 129 personelnya, termasuk untuk memantau titik rawan yang terbagi di beberapa posar dan posko terpadu di wilayah Bali. Siaga star khusus natal dan tahun baru berlangsung mulai 18 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Dari Den Pasar, Indira Ari Ainews, Maporkan.